Oke Boboto, sebelum lanjut ke videonya, langkah lebih baiknya klik tombol subscribe yang warna merah. Setelah itu, tap ikon loncengnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kejadian garis gawang lawan PR Sija, PR Sib ajukan surat evaluasi. PR Sib melayangkan surat resmi yang ditujukan kepada operator PT Liga Indonesia Baru, memohon agar PT LIB mengevaluasi perangkat pertandingan yang bertugas pada Laga PR Sibandung menghadapi PR Sibandung pada hari Sabtu 20 November 2021 di Stadion Manahan Solo dalam Laga Pekan ke-12 Liga 1. PR Sib mengeluhkan soal kejadian pada menit ke-1, di mana saat itu Mark Locke mengeksekusi tendangan bebas mengarah ke gawang Andri Tani Ardiasa sebelah kanan. Bola ditepis Andri Tani keluar gawang, namun dalam pandangan PR Sib bola sudah terlebih dahulu melewati garis gawang. Hal itu dibuktikan dengan beberapa gambar dan tayangan video. Surat sudah dikirim hari Senin tanggal 22 November 2021 dan sampai pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, tapi belum ada tanggapan. Kejadian garis gawang ini juga pernah terjadi dalam Laga Big Match Persija versus Persib musim 2018 di venue yang sama, Stadion Manahan Solo. Ketika itu, heading Ezekiel Endo Asel yang menggetarkan tiang memantul tanah lalu menyentuh jala gawang bagian atas. Saat Ezek merayakan gol, justru wasit asal Australia, Son Evans, tak menganggap momen itu sebagai gol. Entah mengapa, kejadian di garis gawang itu kembali muncul di tahun 2021 dan dianggap merugikan PR Sib yang kalah 1-0. Solusi dari kejadian tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan diterapkannya teknologi garis gawang atau VAR. Namun, Liga Indonesia masih belum bisa menerapkannya. Ucapan Syukur Rasid sebelum meninggalkan PR Sib Muhammad Rasid turut membantu kemenangan 4-0 PR Sib atas Persiraja Banda Aceh di Stadion Maguharjo Sleman. Itu menjadi laga pamungkas Rasid bersama PR Sib di seri 3 Liga 1 ini sebab gelandang asal Palestina itu harus memenuhi panggilan tim nasional. Melawan Persiraja, Rasid digantikan Abdul Aziz beberapa menit menjelang laga usai. Sebelum meninggalkan lapangan, ia sempat menyumbangkan satu umpan yang berbuah penalti untuk Wander Lewis. Tiga poin dan clean seat di laga itu disyukuri Rasid sebab hasil itu akan menjadi modal bagus buat PR Sib untuk menatap laga selanjutnya dan memastikan tetap berada di papan atas kelas semen. Alhamdulillah, kami menang dan mendapat 3 poin. Insya Allah, kami akan melanjutkan tren ini di sisa pertandingan seri ketiga. Karena kami perlu terus berada di posisi atas kelas semen. Saya percaya tim ini bisa mencapainya, kata Rasid di Yogyakarta. Pemain bernomor punggung 74 tersebut optimis tren kemenangan akan terus berlanjut. Meskipun ia tak bisa membantu tim di sisa laga putaran pertama, Rasid percaya timnya punya materi pemain dengan kualitas merata. Saya setiap hari berdoa untuk tim ini. Semoga kami bisa terus menang dan berada di posisi tertinggi. Saya sangat optimis kualitas para pemain di sini merata. Tidak ada perbedaan jika satu pemain pergi sebab banyak pemain lain yang siap menggantikannya. Ini sebuah berkah bisa berada di tim dengan materi pemain yang sangat baik, ucapnya. Dijadwalkan, Rasid kembali ke Indonesia awal tahun depan sebelum seri keempat bergulir. Pemain Persib berlatih ringan Persib kembali menggelar latihan bersama di lapangan Yogyakarta Independent School pada hari Jumat 26 November 2021. Sesi latihan ini menjadi yang pertama setelah sehari sebelumnya hanya melakukan recovery training di hotel tempat menginap. Supardi Nasir dan kawan-kawan awalnya melakukan jogging dipimpin oleh pelatih fisik Yaya Sunaria. Setelah itu, pemain yang tampil pada laga kontra Persiraja Banda Aceh melakukan fun game seperti permainan sepak takraw. Selebihnya, dibagi dua kelompok untuk melakukan small game yang dipimpin asisten pelatih Budiman. Game ini juga diikuti pemain yang masuk di beba kedua pada laga pekan ke-13 lalu. Sementara itu, beberapa pemain tak mengikuti sesi latihan bersama. Mereka adalah Puja Abdillah, Mark Locke, Ahmad Jufrianto, dan Geoffrey Castellion. Mereka melakukan latihan ringan bersama Benedektus Adi Prianto. Mereka melakukan latihan ringan bersama Benedektus Adi Prianto.